Intro Halo semuanya, aku Rian, balik lagi dengan aku How are you guys? Gimana ini kabar kalian semua? Semoga kalian semua di luar sana baik-baik aja As always, setiap malam Jumat dan malam Senin Waktunya gue buat balik lagi Ngebahas video-video penampakan super creepy buat asupan horror kalian Oh iya, sekarang lu udah bisa join membership di channel ini Buat dapetin experience selama gue live stream yang lebih seru Lu bisa dapetin banyak perks Mulai dari loyalty badges, custom emoji, dan lain-lain Dan jangan lupa juga ya buat nonton gue pas live stream Oke? Dan di video kali ini, gue masih pengen ngelanjutin buat ngebahas Video-video penampakan yang terekam kamera dashcam Sekarang ini kita udah sampai ke part 3 So buat lu semua yang belum nonton part part sebelumnya Lu bisa tonton dulu linknya gue taruh di bawah Gak usah lama-lama, kita langsung mulai aja videonya Jalan Pol Ada seorang supir truk bernama William Yang ngalamin sebuah kejadian aneh Pas Doi lewat di jalan tol jam 4 pagi Di daerah Phoenix, Arizona, Amerika Serikat Karena udah subuh dan gak yakin sama apa yang barusan Doi liat Besoknya, Doi cobain buat cek rekaman kamera dashcam Yang ada di dashboard truknya Dan Doi shock banget Pas Doi ngeliat ini Perhatiin baik-baik Ada sebuah bayangan berwarna putih Yang semi transparan Berdiri di pinggir jalan tol Cukup dekat dengan sisi samping Dari truk William ini Makanya Doi tuh kaget banget Dan Doi juga bilang kalau sempet menghindar Abis ngeliat sosok yang tadi Karena awalnya Doi kira itu orang Tapi kalau dipikir-pikir Mana mungkin ya ada orang jalan sendirian di jalan tol jam 4 pagi Ngapain? Gak mungkin banget kan? Dan saksinya yang ngeliat sosok yang tadi itu gak cuman dia Partnernya yang duduk di sampingnya yang bernama Erica Juga ngeliat sosok yang tadi Penampakan itu terjadi di jalan tol Arizona kilometer 87 Dimana jalan itu emang terkenal angker Karena sering terjadi kecelakaan Dan gak jarang korbannya itu tewas meninggal di tempat 4 Februari 2013 Ada seorang pengendara mobil di Amerika Yang sedang nyetir mobilnya di tengah hujan salju Di tengah jalan Tiba-tiba Doi tuh ngerasa kayak ngeliat sebuah kejadian yang aneh banget Tapi lagi-lagi ya Doi ini gak yakin sama apa yang Doi liat Makanya pas nyampe ke rumah Doi cobain buat cek rekaman kamera dashcam yang ada di dashboard mobilnya Dan ini yang terekam Di awal video Ada sebuah mobil berwarna putih Yang melaju di depan mobil orang ini Dan gak lama kemudian Tiba-tiba mobil itu kayak tancap gas Dan cuma selang beberapa detik aja Doi udah ngilang dan sama sekali gak keliatan lagi Sampai akhir video Lo bisa liat ya Mobil-mobil yang lain yang ada di depan mobil ini Itu jalannya cukup pelan Karena emang kondisi jalanannya yang bersalju Dan licin So kalau misalkan mobil yang tadi itu tancap gas sekenceng itu Pastinya bakalan bahaya banget ya Karena rawan buat tergelincir Pas gua slow-mo dan gua perhatiin baik-baik Gua ngerasa mobil yang tadi itu ngilangnya rada gak masuk akal Karena kalau gua perhatiin Cuman dua kali gerakan whipper Mobil yang tadi itu udah gak keliatan lagi Secepet itu men Gila masa iya sih mobilnya tancap gas sekenceng itu Dan mobilnya itu juga mobil biasa ya Bukan mobil racing So menurut gua kayak rada gak masuk akal aja gitu Kalau misalkan mobil yang tadi itu ngilang karena ngebut Tapi gimana nih menurut lo Video yang ketiga ini berasal dari sebuah kamera CCTV Yang dipasang di atas sebuah kapal boot Siang itu tiba-tiba ada sebuah fenomena yang aneh banget yang terjadi di langit Perhatiin baik-baik Ada sebuah objek yang tiba-tiba terbang kenceng banget Dari sebelah kiri frame ke arah kanan dan menghilang Dan saking cepetnya penampakan objek yang tadi itu Kerekam gak sampe sedetik Padahal kayaknya benda itu terbangnya gak terlalu tinggi dari permukaan air Sedangkan sungai yang tadi itu lebar banget Pastinya butuh kecepatan yang super duper kenceng ya So kira-kira benda apa tadi itu yang bisa bergerak sekenceng itu Ada beberapa teori yang bilang mungkin aja yang tadi itu pesawat yang mau mendarat Tapi gua sendiri juga cukup sering ya ngeliat pesawat yang mau mendarat di bandara ngurarai Karena kalo di Bali tuh keliatan guys dari arah jalan Dan itu gerakannya gak secepat itu Karena justru malah speednya itu melambat Dan kalo gua perhatiin Objek yang tadi itu bergeraknya itu justru malah kayak semakin tinggi Do itu malah kayak take off Tapi gak tau lagi deh Karena kualitas gambarnya yang burik Jadi meskipun gua zoom ke arah objek yang tadi Itu masih gak keliatan terlalu jelas ya guys Yang tadi itu apaan Tapi gimana nih menurut lo Tanggal 13 Agustus 2015 Ada sekelompok remaja yang nyobain buat muter-muter keliling kota jam 2 pagi Mereka tuh gak ada tujuannya cuman gabut aja gitu Ada salah satu diantara mereka yang suntuk di rumah terus ajakin temennya buat muter-muter Tapi tiba-tiba mereka tuh ngeliat ada sesuatu di pinggir jalan Yang bikin mereka merinding Perhatiin baik-baik Sampai jumpa di pinggir jalan Aku mereka sedang kekuasa Mereka currently menкиjai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ada sekelompok orang yang lagi riding naik motorbike bareng sama temen-temennya di Malaysia Mereka tuh udah riding ratusan kilometer ya dan kadang jalan yang mereka rewatin itu bukan jalan beraspal tapi di pinggiran hutan, area perkebunan, dan sejenisnya Nah di hari kedua touring mereka tuh kayak kemaleman gitu buat nyampe ke hotelnya karena mereka tadinya sempat nyasar dan mereka juga gak menguasai daerah situ tapi pas mereka ngelewatin area pinggiran hutan ada salah satu dari anggota touring motor itu yang iseng buat ngevideoin temennya yang ada di depannya tapi ada sesuatu aneh yang ikut terekam Perhatiin baik-baik tanpa mereka sadari ada sesosok berwarna putih yang nangkring di atas pohon dan ngeliatin ke arah segerombolan pemotor ini semua orang yang ada disitu sama sekali gak ada yang sadar sama kehadiran sosok itu bahkan orang yang ngevideo ini pun Doi juga sama sekali gak sadar karena emang malam itu situasinya gelap banget dan Doi baru sadar pas Doi liat lagi rekaman video ini sosoknya tuh gak terlalu jelas sih cuman yang pasti disitu keliatan kayak adu putih-putih gitu ya tapi pas video ini diposi di internet banyak yang bilang kalo yang tadi itu adalah sosok kuntilanak karena emang settingnya itu udah mendukung banget ya malem-malem, di hutan, di atas pohon ada putih-putih dan segala macem walaupun sebenernya kemungkinannya itu bisa macem-macem ya mungkin aja yang tadi itu kantong kresek karung goni, plastik dan masih banyak lagi tapi apakah bener kalo yang tadi itu adalah penampakan kunti gimana nih menurut lo? oke guys, that's the video kali ini thank you banget buat lo semua yang udah nonton video ini jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng supaya lo gak ketinggalan video-video berikutnya bye-bye sub indo by broth3rmax